Intro Sahabat bulu tangkis, ajang Hilo Open memasuki babak kedua. Wakil Indonesia menampilkan hasil yang luar biasa di babak pertama. Dari 15 wakil, hanya satu yang harus terpingkir dan pulang lebih dahulu. Perjuangan yang melelakan mau tak mau harus dijalani para atlet demi lolos ke BWF Tour Final yang diselenggarakan di Bali Desember mendatang. Ganda campuran Indonesia Hafiz Faisal Gloria Emanuel Widaya harus menghadapi pasangan muda Denmark JP by Sarah Lundgaard. Hafiz Gloria yang kerap terhenti di babak awal tampil memukau dan berhasil meraih kemenangan 21-11 dan 21-17. Hasil ini membuktikan bahwa mereka masih punya kualitas dan layak menyandang peringkat 10 besar dunia. Ganda muda Indonesia Muhammad Sohibul Pikri Bagas Maulana menghadapi lawan yang sulit yaitu pasangan peringkat 18 dunia asal Inggris Ben Lens and Fendi. Menghadapi pasangan Inggris ini, Bagas Pikri harus menyerah 21-14 dan 21-15. Tentunya Bagas Pikri harus terus mengasah pengalaman Indonesia agar 1-2 tahun ke depan mereka akan menjadi salah satu pasangan terbaik dunia dan diandalkan oleh Indonesia. Terima kasih telah menonton!